Izan Selama ini kan ngeliat bagaimana perjalanan mereka kan gak ada masalah Aurel Atta udah mandiri, selama dia bisa ngatasikan Suka Cita Ruben Rayakan Ultah Tanpa Sarwenda Di tengah proses perpisahannya dengan Sarwenda Ruben Onsu yang kini tinggal sendiri tanpa istri dan ketiga anaknya Mendapat kejutan ulang tahun dari para karyawannya Ruben yang baru saja berusia 41 tahun pada 15 Agustus 2024 lalu Dikejutkan dengan kedatangan sejumlah sahabat dan karyawannya Yang membawa kue ulang tahun Di saat dirinya sedang tertidur pulas di kamarnya Mendapat kejutan Ruben pun bahagia Gak hanya itu, Ruben juga mendapat kejutan lain saat menggelar lomba Dalam rangka perayaan 17 Agustus Harapannya semoga sehat selalu panjang umur terus Pokoknya semangat untuk kita dan Pokoknya harus sehat, harus kuat Usai mendapat kejutan dari para karyawannya Ruben juga mengajak ketiga anaknya Betran, Thalia, dan Tania Untuk makan malam di sebuah hotel mewah Ruben pun dapat kejutan Diam-diam, mereka membawa dua kue ulang tahun Untuk presenter kondang itu Aku kemarin ngasih kado Sebenarnya yang apa yang aku ngasih kado kemarin itu sama bunda Thalia Tania Itu bunda yang siapin kado nya Kado nya itu gak sempat aku lihat Aku gak ada, aku waktu itu masih di kuliahan gitu Dalam perayaan Ultah Ruben Ternyata Sarwenda gak tampak hadir Namun Sarwenda sempat mengucapkan selamat ulang tahun Buat Ruben di media sosialnya Pasalnya, Wenda sedang berada di Cina Untuk urusan pekerjaan bersama Jordi Onsu Iya, kemarin kita makan malam Sama Onyo, Thalia, Tania, sama ayah Iya, berempat Karena kan bunda ada kerjaan di luar negeri kan Iya, kualitas lain Ada kerjaan bunda di luar negeri gitu Ada tiang kelihatu Di lain sisi, sidang cerai Ruben dan Sarwenda Kembali digelar selasa kemarin Di sidang ini, Ruben Onsu menghadirkan Dua orang ART di rumahnya Terkait kisru perkawinannya dengan Sarwenda Waduh, kalau gitu Iya, itu kan memang agendanya kan Memang keterasaksi dan sidangnya juga tertutup Jadi mungkin itu bukan buat konsumsi publik juga sih Tengku Dewi bantah cabut gugatan cerai Perkara yang sudah didaftarkan oleh Tengku Dewi Yang sudah didaftarkan pertanggal 7 Juni Nomor perkara itu sudah selesai pertanggal 4 Juli Satu perkara itu di administrasi kami ini Selesai karena dicabut yang bersangkutan Pernyataan pihak pengadilan agama Cibinong Terkait status gugatan cerai Tengku Dewi Yang dicabut 4 Juli Sebulan sebelum melahirkan anak kedua Membuat pihak Tengku Dewi heran kebingungan Melalui pengacaranya Minola Sebayang Tengku Dewi membantah keras Setelah mencabut gugatan Dan menuding pihak majelis hakim pengadilan agama Cibinong Telah melakukan kesalahan Dalam memutuskan perkara gugatan cerai kliennya Tengku Dewi itu tidak pernah mencabut gugatannya Di pengadilan agama gugatan cerai terangkap suami yang bernama Andrew Jadi ini murni kesalahan daripada majelis hakim Untuk menyatakan mencabut gugatan Karena mencabut gugatan itu kami harus dibekali dengan surat kuasa Saya langsung konfirmasi dan informasi langsung dengan Tengku Dewi Tengku Dewi mengatakan tidak ada Dia mau terus gugatan itu Berjalan dan diteruskan Di catatan administrasi kami Perkara itu sudah selesai karena dicabut Apakah kemudian ternyata pihak Tengku Dewi terima atau tidak Ya kalau itu kita tidak paham Ya entah siapa yang benar dan salah Yang pasti jauh sebelum perkara ini dibawa ke pengadilan Andrew Andika bersikukuh menolak cerai Harapan Andrew mulai terjawab Pasca melahirkan anak kedua Tengku Dewi yang awalnya berapi-api ingin cerai Pasca melahirkan mulai melunak Kita lihat nanti ya Sekarang sih masih aku pending Karena aku mau fokus urus anak dulu ya Belum tahu Tergantung mood Akan berusaha Semampu gue untuk Membuat ini menjadi lebih baik lagi Pastinya gue tidak mau cerai Gue akan memperjuangkan ini semua Dan gue rasa Ya mungkin gue lakukan ini semua juga Untuk anak-anak juga Gue tidak ingin berpisah Uggah ibadah bareng keluarga Atta Halilintar malah kena tegur warganet Atta Halilintar kembali jadi bulan-bulanan netizen Usai mengunggah video tengah sholat berjamaah di Instagram pribadinya Pada video itu Atta nampak menjadi imam sholat bagi Aurel Hermansyah Dan kedua putrinya Amina dan Azura Yang dilakukan di ruang keluarga Suami Aurel itu juga menuliskan keterangan Family time Alhamdulillah Video Atta tersebut langsung viral Mungkin aksi atas sholat berjamaah bersama keluarga kecilnya Bertujuan ingin mengajarkan sholat sejak dini kepada Amina dan Azura Namun banyak netizen justru nyinyir Dengan video Atta tersebut Mereka menyayangkan sikap Atta Yang mengunggah momen sholat bersama keluarga di media sosial Netizen pun memberikan komentar julid untuk Atta Biar sholat aja dijadikan bahan postingan Cibir netizen Biarkan sholatmu jadi rahasiamu bang Tegur netizen lainnya Hari ini sadar besok bikin sensasi lagi Timpal netizen Selama ini kan ngeliat bagaimana perjalanan mereka kan Gak ada masalah Aurel Atta udah mandiri Selama dia bisa ngatasikan Sampai jumpa di media sosial Terima kasih.